Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hubungan mereka sudah sangat dekat dengan Muhammad Fardana yang di samping Ayu Ting Ting yang sedikit memberikan semangat. Walaupun sedikit dekat dengan Ayu Rojak namun terlihat bahwa Muhammad Fardana pengen juga dekat-dekat sama Ayu Ting Ting. Foto ini adalah foto ter-sweet nih ya. Karena Ayu didampingi oleh tiga pria tampan, maco dan pastinya tiga pria idaman Ayu Ting Ting yang pastinya akan selalu membela dan juga selalu memberikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Mulai dari sang calon besan, di sampingnya ada sang calon suami tercinta dan juga ada sang ayah yang selalu siap sedia menemani Ayu Ting Ting dimanapun berada. Dan foto tersebut pun menjadi viral banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari patroli Ayu Ting Ting yang 92 fokus ke hal yang harusnya kita yakini. Jangan terlalu lama di tempat yang isinya penuh dengan kehaluan yang tak berujung. Nanti ujung-ujungnya malah sakit hati sampai muncul perasaan benci karena harapan tidak sesuai ekspetasi. Kalau udah banyak gini jangan lagi komen ini editan ya Min. Kalau masih ada lagi yang komen kayak gitu, tanya aja deh langsung sama Neng Ayunya. Jangan menantu kesayangan Pak Dar si soalnya menantu cewek satu-satunya. Jika benar nanti Ayu adalah menantu cewek satu-satunya di keluarga Dana. Berbukanya manis banget ya Bang Siti Meseito. Dari patroli ini terlalu manis mbak hahaha. Dan banyak lagi para sahabat yang memberikan capset love untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana. Lihatnya aja udah seneng bahagia selalu ayah Ayu dan juga semuanya. Dari Meganti, makin gak sabar mereka nikah. Dari Francisca, 27 menit yang lalu. Masih terlalu berkaca-kaca lihat Ayu senyumin pensi dia ke 2010. Naik turun kehidupannya, aku ngikutin banget sampai di titik ini. Gandengan amal calon mertuanya, aku nangis. Masya Allah, terima kasih Francisca Eddy. Atas doa dan juga supportnya selama ini. Dulu tetangga aku lihat aku nge-fans sama teteh biasa aja. Sekarang malah ikutan nge-fans juga dan baper ngeliat teteh sama tunangannya. Wah, hebat banget ya Ayu Tinting punya fans yang begitu menyayangi. Dan juga ternyata banyak sekali di luar sana yang men-support Ayu Tinting. Dan mencontoh semua berlaku Ayu Tinting. Dari cancan, ya Allah ada melihatnya banget. Lihat yang begini, berasa anak sendiri, anak mantunya. Hal seperti yang didampakkan dari dulu sama idola ku Bapak Mertua seperti Bapak sendiri yang sayang mengayomi anak-anaknya. Sehat-sehat ya Mas, Ayah Dana dan Ayah Rojak. Semoga diberi kesehatan Mbak Ayu dan Mas Dana dan diberi kelancaran sampai halal. Amin ya Rabbah Alamin. Ikut baper alamin. Dari Furi Wijaya yang berdua tapi yang baru ada gak? Kak, Masya Allah semoga lancar. Yang masih ke-ke anggap editan minggir. Lu gak diajak? Dari pipi takulia 22. Masya Allah ya banyak sekali. Komentar-komentar dari para sahabat nih yang mendukung keputusan Ayu untuk bersama dengan Muhammad Fardana. Dari utinting kevapurus tangan pokoknya aman terkendali ya. Tangan Mas Dana aman di pemirsa. Tangan Mas Dana jangan sampai lepas ya Mas. Tangannya aman Min. Ayu yang dipegang aku yang deg-degan. Pada ribut lah lo pada biar pada seneng abangku udah lama kagak ketemu. Ada yang baru lagi mimin foto sama Ayah nih dari Ati kemaya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari para sahabat yang hari ini merasa sangat bahagia. Karena mendapatkan foto-foto kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana. Serta keluarga besarnya hari ini. Dan inilah potret senyuman besum ringah dari Ayu dan juga Muhammad Fardana. Yang hari ini bisa bertemu dan juga buka bersama dengan keluarga tercintanya. Dan inilah momen Ayah Rojak dan juga Pak Dasem serta Muhammad Fardana bisa kumpul bersama dengan Ayu, Bilkis dan juga seluruh keluarga tercinta. Dan ini adalah momen ketika wawancara yang dilakukan oleh wartawan yang ditolak secara halus oleh Ayu Ting Ting. Ternyata oh ternyata Ayu sedang menemui calon besan dan juga calon suami tercinta tentunya. Namun tidak begitu pandai ini banyak yang mengatakan wartawannya gak pandai. Udah dibilang sama Wendy harga info Ayu tuh mahal. Wartawannya minta apa suari kurang jelas soalnya. Mana terlanjur bikin berita dari Papua. Wartawannya minta apa suari kurang jelas nih ya. Tentang foto mungkin Mas Dana yang sedang tugas si kemarin yang sedang ada kumisnya. Mereka kurang update kakak Queen Depok. Wkwkwk bebe bener nih katanya ya. Dijemput Ayang hadu ganteng epol. Harusnya mbak wartawan ngikutin sampai parkiran minimal dapat video mobil mereka berdua. Terlalu bener kata Wendy. Infonya Bu Ayu kalau dijual mahal. Habis para wartawan kalau memberikan informasi gak sesuai kenyataan sih. Biasanya judul sama isinya beda. Wartawan kurang cepat kalah sama netizen. Kasian wartawannya kecolangan mulu nih. Bajunya Ayu bagus banget. Ayu calon pengantin cakep banget. Pake bingit di harga info ATM tuh ya. Ayu ting-ting itu pantas banget nih cantik luar biasa. Dan penampilan ITT ternyata menjadi sorotan pemirsa. Karena begitu cantik elegan. Bersanding dengan Mas Dana yang bajunya kapelan nih ya. Begitu juga dengan yang dipakai oleh Ayah Rojak dan juga Pak Dashi nih. Sama-sama kapel namun berbeda corak. Dan ternyata mereka ribut nih gara-gara soal sepatu dana juga kapelan yang tak disengaja. Sehat-sehat untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana. Dan kita doakan semoga tiga pria tampan ini selalu ada untuk Ayu ya. Dan inilah informasi yang luar biasa hari ini. Vitamin untuk kita semua. Semoga Ayu selalu sehat. Dan begitu juga sebaliknya dengan Muhammad Fardana dan juga keluarga. Oke sahabat ini saja yang dapat mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!